Intro Sahabat setia Tuhan, saya memulai dari sebuah cerita klasik yang mungkin sudah pernah saudara dengar. Ada satu keluarga petani miskin yang memiliki seekor kuda. Kuda satu-satunya itu digunakan untuk alat transportasi dan membajak ladang. Satu hari kuda tersebut tiba-tiba hilang entah kemana. Para tetangga petani miskin itu datang dan mengatakan, Betapa malangnya nasibmu pak, satu-satunya kuda milikmu hilang entah kemana. Dengan wajah tanpa ekspresi si petani menjawab tetangganya, Nasib mujur nasib malang, siapakah yang mengetahuinya? Beberapa hari kemudian kuda yang hilang itu kembali, namun kuda itu tidak sendiri. Ada beberapa kuda liar lain yang ikut bersama kuda si petani. Tetangga-tetangga petani itu pun datang dengan wajah gembira dan berkata, Mujur benar nasibmu pak, kemarin engkau hanya mempunyai seekor kuda, sekarang engkau mempunyai banyak kuda. Dengan wajah tersenyum, pak tani itu menangkapi tetangga-tetangganya. Nasib mujur nasib malang, siapakah yang mengetahuinya? Dan ketika anak laki-laki petani itu sedang melatih kuda-kuda yang liar yang ada, Salah seekor kuda liar mendepaknya. Malang bagi si anak laki-laki, kaki dan tangannya patah sehingga berbaring tak berdaya. Lalu tetangga-tetangga petani kembali datang dan berkata, Malang benar nasibmu pak, anak laki-laki kesayanganmu tak dapat melakukan apa-apa lagi karena tangan dan kakinya patah. Sahabat setia Tuhan, seperti yang sudah-sudah petani tua ini pun menjawab, Nasib mujur nasib malang, siapakah yang mengetahuinya? Beberapa hari kemudian datang sepasukan tentara dari kota datang ke desa yaitu tempat pak tani ini tinggal. Mereka datang untuk merekrut pemuda-pemuda yang ada di desa tersebut untuk mengikuti wajib militer. Pemuda-pemuda itu akan dikirim ke medan perang. Satu-satunya pemuda yang tidak bisa ikut adalah anak petani tersebut karena kaki dan tangannya yang patah sedang dibebat. Sahabat setia Tuhan, nasib mujur nasib malang, siapakah yang mengetahuinya? Tidak ada, hanya Tuhan. Mari kita melihat dalam pekotba 7 ayat 14, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah, bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Salomo mengajak para pendengarnya untuk mensyukuri hari mujur maupun hari malang. Menurut Salomo, sebagaimana yang kita yakini juga bahwa hari baik dan hari buruk keduanya diciptakan oleh Allah. Itu sebabnya kita tidak perlu terlalu berbangga hati, apalagi sombong. Jika kita mengalami kemujuran, sebaliknya engkau tidak perlu kecewa dan berkecil hati, putus asa. Jika engkau mengalami malang menimpa dirimu. Semua hari ada dalam pengetahuan dan rancangan Tuhan. Alat berbuat demikian supaya kita tidak dapat mengetahui sesuatu tentang masa depan kita. Ya, manusia tidak mengetahui seperti apa kelak masa depan seseorang itu. Hanya Tuhan yang mengetahuinya. Amin. Allah mengatur segala sesuatu dalam waktu dan peristiwa dengan misteri-misteri kekekalan yang tak dapat kita duga. Dalam kemujuran kita dapat menemukan kemalangan. Dan dalam kemalangan kita dapat memperoleh kemujuran. Indah bukan? Perlu diingat bahwa sesuatu yang menyakitkan apapun penyebabnya tidak selalu menghancurkan hidup seseorang itu. Satu lagi, Yesus bahkan harus dihianati untuk mencapai puncak joljota demi penebusan saudara dan sayang. Amin. Tuhan menjadikan hari malang seperti hari mujur. Hari yang beruntung, hari yang baik. Tuhan menjadikan hari-hari orang yang kecewa menjadi hari-hari yang memuaskan. Tuhan berkuasa membuat hari-hari yang menyedihkan seperti hari-hari yang menyenangkan. Tuhan berkuasa membuat hari-hari yang galau seperti hari-hari yang penuh pengharapan. Tuhan Allah berkuasa menjadikan hari-hari kemalangan seperti hari-hari keberuntungan atau kemujuran. Amin. Sebagai ayat penuguhannya Iremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Allah merancang segala sesuatu dalam misteri waktu dan peristiwa yang sulit kita pahami maknanya. Tuhan Yesus memberkati.